Manusia yang bisa menghilang ser delapan dari sepuluh pendekar empat alis jilid empat. Bab sebelas. Lo Sit Ho Sio seperti tidak melihat kehadiran Liu Xiaohang di situ, ia merangkap kedua tangan di depan dada dan memandang si kuah daging dengan tertawa. Melihat ketiga orang ini, benar juga si kuah daging tampak sangat senang, ia pun tertawa dan berkata, Aha, peristiwa aneh setiap tahun selalu ada, tapi tahun ini terlebih banyak. Mengapa dari dalam peti bisa mendadak muncul seorang Huasyo nona cilik direcoki orang, Huasyo gede terpaksa masuk peti. Omi Tawut. Sian Chai, Sian Chai ucap Lo Sit Huasyo. Segera Bok Dit Poan menambahkan, Kiyo Siow Ya Tau ketiga orang ini pernah bersalah kepada Kiong Chu, maka hamba disuruh lekas mengantarnya kemari agar Kiong Chu dapat memberi hukuman setimpal kepada mereka, berulang-ulang ia menyebut Kiong Chu atau Tuan Putri, dan si kuah daging juga menerimanya dengan wajar seruaka Tuan Putri benar-benar. Terdengar Bok Dit Poan berkata pula, dan entah dengan care bagaimana Kiong Chu akan menghukum mereka si kuah daging berkedip-kedip, katanya kemudian, Wan, seketika tak teringat olahku, coba, boleh kau usulkan bagiku, untuk ini perlu hamba tau apakah Kiong Chu ingin memberi hukuman berat atau hukuman ringan kalau hukuman ringan bagaimana caranya kata si kuah daging dengan mengikik tawa. Boleh lepaskan celana mereka dan pukul pantat mereka barang sekian puluh kali, kata Bok Dit Poan. Dan kalau hukuman berat potong kepala mereka, dibikin dendeng dan dihadiahkan kepada hamba untuk lauk minum arat, aha, usul bagus, usul sangat bagus, pantas Yoko sayang padamu, seru si kuah daging sambil berkeplok. Usui Bok Dit Poan itu memang sangat keji. Mendingan kalau kepala akan dipotong dan akan dijadikan dendeng untuk lauk minum arat, jika buka celana dan dirangket, jelas membuat orang tidak enak. Si kurus yang berbaju hitam tampak pucat, sebaliknya Losit Hoseo tetap tertawa saja seperti tidak menghiraukan apa yang bakal terjadi. Watak Suto Kang sangat keras dan berangasan, kontanlah berteriak, setelah kami jatuh dalam cengkeramanmu, mau bunuh atau sembelih boleh silakan, tidak nanti aku gentar. Tapi jika sengaja hendak kau ina diriku, mati pun takkan kuampuni kau, biasanya Suto Kang malang melintang di dunia kangho dan tidak gampang mengaku kalah, tapi ucapan mati pun takkan kuampuni kau, jelas menunjukkan dia mengaku bukan tandingan si kuah daging dan rela menerima nasib. Si genit lantas berkata dengan tersenyum, waktu hidup saja tak bisa kau lawan diriku, setelah mati kau bilang takkan mengampuni aku, memangnya sesudah jadi setan akan kau cekik leherku Suto Kang mengertak gigi dan mandi keringat, mendadak ia meraung murka. Sebelah tangannya terus menghantam kepala sendiri. Kelima jari Suto Kang hampir sama panjangnya, kukunya juga hampir copot semua, telapak tangannya bersemuh hitam, jelas ilmu pukulan telapak tangan besinya sudah terlatih cukup sempurna, pukulannya ini meski mengarah kepala sendiri, sekali kena pasti juga akan membuatnya binasa. Siapa tahu si kuah daging lantas melayang maju, jarinya yang lentik mengebas perlahan bagai tangkai bunga bergoyang, seketika lengan Suto Kang terkulai ke bawah dan tidak dapat bergerak lagi. Kung fu bagus seru bokit puan. Ah, ini kan cuma gerakan yang paling sederhana dari Jilan Hoa Jiu, kebasan bebas tangkai anggrek, masa kau bilang kung fu bagus segala ujar si kuah daging dengan tak acuh. Meski dia meremahkan kung fu sendiri, namun Liu Xiaohang lantas terkejut, meski nama Jilan Hoa Jiu itu kedengarannya sangat indah, namun termasuk salah satu kung fu yang paling menakutkan di dunia persilatan, dapat membuat urat orang putus dan tulang keselotan tanpa diketahui orang yang bersangkutan. Sekarang Suto Kang tampaknya tidak terluka apa-apa, padahal sebelah lengannya sudah cacat selamanya, satu jam lagi lukanya akan kambuh dan tak terperikan sakitnya, kecuali lengan ditabas sebatas pangkal bahu, rasanya tidak ada care pertolongan yang lain. Muka Suto Kang menjadi pucat seperti mayat, serunya gemetar, masa, masa aku ingin mati pun tidak kau luluskan meski dia berseru dengan suara keras, tidak urung terputus dan gemetar, semua ini menandakan betapa rasa takut hatinya. Sikuah daging menghela nafas, mati enak tidak lebih baik daripada hidup susah, kenapa kau pilih mati saja? Biarpun kau sadar akan kesalahanmu dan harus dihukum mati, kan dapat kau cari seorang untuk menggantikan kematianmu, Suto Kang melengak, segera ia bertanya, care bagaimana mencari pengganti boleh kau pilih salah seorang yang berada di sini, asalkan dapat kau kalahkan dia sejurus saja, maka dapat ku jadikan dia sebagai pengganti kematianmu, tutur Sikuah daging. Tapi ku kira tiada seorang pun yang hadir di sini berani ditunjuk olehnya, kata Bok Itpuan. Jika tidak ada seorang, setengah orang saja bagaimana ujar Sikuah daging dengan tertawa. Bok Itpuan menghela nafas panjang, ai, dicari ke sana kemari, paling-paling yang dapat dicarinya memang cuma diriku yang tinggal setengah ini, betul, memang hendak ku cari dirimu, bentak Suto Kang mendadak, berbareng telapak tangannya lantas menghantam. Nama perusahaanku Neng Piyukiok Termashur, gaji pemimpin umumnya sangat besar, hampir setaraf dengan gaji menteri. Istrinya cantik dan bijaksana, pada malam sebelum berangkat telah berkasih mesra dengan dia serupa pengantin baru. Putra putrinya juga pintar dan berbakti, putri sulungnya sudah hampir menikah dengan cucu bupati. Asalkan dapat hidup, tentu saja Suto Kang tidak mau mati. Meski sekarang lengan kanan sudah cacat dan tidak dapat bergerak, untung yang dilatihnya adalah dua tangan, maka pukulan tangan kiri ini tetap sangat dahsyat dan sukar ditangkis. Lawannya adalah Bok Dit Poan yang cacat total, semua serba sisa setengah, namun gerakannya ternyata juga tidak kurang cepatnya, mendadak tubuhnya mendoyong ke samping, jurus serangan yang digunakan adalah ilmu pedang asli Hela M.P. Ilmu pedang Hela M.P. mengutamakan serangan dari samping, sekarang Bok Dit Poan tinggal setengah orang, kebetulan inti sari ilmu pedang Hela M.P. dapat dilancarkan dengan mantap, segera terdengar suara krat-krat tiga kali, berbareng Suto Kang pun menjerit, tongkat panjang empat kaki itu tahu-tahu menembus ke punggungnya, darah segar lantas memancur. Haha, ilmu pedang hebat seru si kuah daging sambil berkeplok. Ini cuma tiga jurus yang paling sederhana dari Tian Ken Ket Sah Sik, mana dapat dianggap sebagai ilmu pedang hebat kata Bok Dit Poan. Dia sengaja menirukan nada ucapan si kuah daging tadi, seperti ilmu pedangnya itu tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi Liu Xiaohang lantas terkejut lagi. Tian Ken Ket Sah Sik atau tiga belas jurus si cacat adalah ilmu pedang andalan Hela M.P. Cuma sayang, sejak beberapa puluh tahun yang lalu ilmu pedang ini sudah lenyap dari peredaran, sampai pejabat ketua Hela M.P. sekarang juga cuma menguasai dua jurus saja di antaranya. Tapi sekarang setengah manusia ini sekaligus melancarkan tiga jurus dan membinasakan Suto Kang. Lantas tokoh macam apa dan dari manakah si manusia setengah ini? Dengan ilmu pedang setinggi ini mengapa dia mau menjadi budak orang? Menjadi antek orang yang disebutnya Kyus Yowya itu? Si kurus berbaju hitam itu jelas juga mengenali ilmu pedangnya, ia memandang manusia ini dengan terkejut penuh rasa takut. He he, Lo Ce Chu yang terkenal dengan jurus Hwi Yan Gilei pernah malang melintang di dunia serta menimbulkan korban tak terhitung jumlahnya, hal ini pun sudah lama ku kagumi, entah sekarang apakah Lo Ce Chu juga penujui diriku demikian Bok Itoan berkata pula dengan tertawa. Si kurus berbaju hitam itu ternyata Hwi Yan Chulo Hwi, si Walet Hitam, salah seorang gembong ke-12 pangkalan pelabuhan di Lembah Tiangkang, orang ini terkenal ginkangnya yang hebat, jurus andalannya Hwi Yan Gilei atau Walet Terbang Pergi Datang, terhitung jurus maut yang jarang ada bandingannya. Dia memandangi Bok Itoan, kakinya terus menyurut mundur, mendadak ia berputar terus melayang ke sana, menuruk seorang yang berbaring di kaki lankan jembatan lekuk sembilan sana. Inilah jurus serangannya yang termas hurhwi Yan Gilei, gerakannya cepat dan gayanya indah, seumpama serangan tidak kena sasarannya juga dapatlah dia mengundurkan diri dengan selamat. Sebaliknya orang yang menjadi sasarannya itu tampak menggeletak mabuk dan lupa daratan, kopiah pahmas yang terpakai di atas kepalanya tampak merosot dan hampir jatuh, air liur juga menetes, keadaannya serupa orang mati dengan sendirinya orang mati lebih mudah dihadapi daripada manusia setengah, rupanya sejak tadi loh Hwi sudah mengincarnya dengan baik. Diam-diam Liu Xiaohang Gegetun, apapun juga orang siho yang mabuk ini pernah memberinya secawan arak, jika sekarang orang terbunuh dalam keadaan tak sadar, hati Xiaohang merasa tidak tega. Terdengarlah jeritan ngeri, menyusul lantas pelung, air munkrat, seorang tercebur ke dalam kolam dan tenggelam, sampai lama sekali barulah ada air darah mengapung ke atas di tengah selah-selah daun teratai, wajah seorang pun menonjol di permukaan air, ternyata loh Hwi adanya. Si pemabuk siho masih berbaring di tempatnya tadi, ia hanya membalik badan dan terpulas-pula. Akhirnya kopiah panmas yang dipakainya itu jatuh dari kepalanya. Segera Bok Dit Poan mendekati orang siho itu, dengan hormat ia mengembalikan kopiah panmas itu ke atas kepala orang, katanya, Liu Injit Set Jiu dengan mabuk, sungguh ku fuho siang si mahaliai, dengan tertawa si kuah daging menanggapi, tajam benar pandangan Bok Dit Poan, sampai Jit Set Jiu, tujuh jurus maut, orang mabuk yang sudah berpuluh tahun lenyap dari peredaran juga masih kau kenal, mendadak Losit Hoesyo menghela nafas, satu jurus saja sudah cukup mematikan, untuk apa mesti tujuh jurus? Apakah Hoesyo juga ingin coba-coba tanya si genit? Hoesyo masih sangat sadar buat apa merecoki setan pemabukan itu sahutu Losit Hoesyo. Habis siapa yang akan kau cari tanya pula si genit? Barangkali ingin mencari diriku, tukas Bok Dit Poan. Jelek-jelek Hoesyo kan masih satu orang penuh, tidak nanti berkelahi dengan setengah manusia, Ujar Losit Hoesyo. Aku juga seorang penuh, tukas si genit. Paling tidak Hoesyo kan seorang lelaki, tidak nanti bergebrak dengan orang perempuan, ayahku juga seorang lelaki, boleh kau cari dia, sambung si genit. Hoesyo masih muda dan kuat, tidak bertempur dengan orang tua, kata Losit Hoesyo. Dalam pada itu beberapa orang di sebelah sana masih asik main gadu, sudah ada dua orang mati di sebelah sini, namun mereka sama sekali tidak peduli, seolah-olah kejadian demikian sudah biasa bagi mereka. Jiwa orang lain seakan-akan tidak lebih penting daripada satu biji dadu dalam pandangan mereka. Bagaimana dengan beberapa orang itu tanya si genit kepada Losit Hoesyo. Hoesyo sudah menganggap segala urusan duniawi sebagai kosong, bila melihat penjudi lantas merasa takut, kata Losit. Wah, repot, pilih sini, teliti sana, tetap tiada satupun yang cocok bagimu, kata si genit dengan tertawa. Bagaimana kalau ku pilihkan seorang untukmu siapa yang hendak kau pilihkan, tanya Losit Hoesyo. Bagaimana kalau dia saja, kata si genit menuding ke sana. Orang yang ditunjuknya ternyata Liok Siyao Hang adanya. Hati Siyao Hang berdertak, Losit Hoesyo lantas berpaling dan memandangnya, lalu berucap dengan tertawa, bicara sejujurnya, bila mana Hoesyo ingin hidup, agaknya terpaksa harus memilih dia, ha ha ha, tampaknya pandangan Hoesyo tidak banyak keliru, seru si genit dengan tertawa. Tapi Siyao Hang lantas menggeleng dan berteriak, keliru, keliru besar di mana kelirunya tanya si genit, aku dan Hoesyo ini adalah sahabat, tidak nanti dia mencabut nyawaku, sebaliknya aku pun tak menghendaki jiwanya, ujar Siyao Hang. Losit Hoesyo menanggapi, mestinya Hoesyo memang tidak menghendaki jiwamu, tetapi sekarang, ia menghela nafas, lalu menyambung, betapapun berharganya nyawa orang lain tetap tidak lebih penting daripada nyawa sendiri, betapa nyawa Hoesyo tidak berharga tetap nyawa Hoesyo sendiri dan perlu dipertahankan, ini memang kata-kata yang jujur, Losit Hoesyo atau Padri Jujur selalu bicara jujur. Akan tetapi kalau Hoesyo memandang segala urusan dunia sebagai kosong belaka, jika jiwa teman sendiri juga kau incar, bukankah salah tindak dan keliru besar daripada mati konyol lebih baik hidup susah, kata Losit Hoesyo. Kalau urusan sudah menyangkut jiwa sendiri, biarpun keliru sedikit juga tidak menjadi soal, Siyao Hang menghela nafas, Ayi, kenapa tidak kau cari orang lain dan justru mengincar diriku sebab kau keliru, kata Losit Hoesyo. Aku keliru apa tanya Siyao Hang. Sebar engkau tidak mahirtiankan ketsah sik, juga tidak menguasai jiilan Hoa Jiyu, kan keliru besar tapi aku tidak menghendaki jiwamu, ujar Siyao Hang. Engkau tidak menghendaki jiwaku, tapi Hoesyo justru menghendaki jiwamu, sebab itulah engkau terlebih keliru, orang macam begini, mati satu lebih banyak akan lebih baik, jengek si genit. Ayolah lekas turun tangan, betul ucapan Nona, segera Hoesyo akan turun tangan, kata Losit. Dan begitu dia bilang turun tangan, kontan lengan jubahnya mengebas, serangkum angin kuat lantas menyambar muka Liu Xiaohong. Kiranya kedua jari Liu Xiaohong tetap membuatnya takut, betapapun ia khawatir sesuatu bagian badannya akan terpencet oleh jari Xiaohong, bila terpencet, andaikan tidak mati juga pasti tidak bisa berkutik. Akan tetapi lengan jubah tentu tidak perlu khawatir akan dipencet atau diremas segala, apalagi ia menyalurkan tenaga murni pada lengan jubahnya sehihga menegak dan setajam pisau, orang yang mampu memegang lengan jubahnya tidak banyak di dunia Kang Ou. Sejak tadi si kakek cilik hanya menonton di samping, sekarang mendadak ia bersuara, Liu Xiaohong, apakah kau mau mati bagi Hoesyo ini atau ingin mempertahankan nyawa sendiri? Kau perlu berpikir sejelas-jelasnya, padahal soal ini sudah terpikir beberapa kali oleh Liu Xiaohong, meski dia tidak tega menyaksikan Losit Hoesyo mati di sini, ia pun tidak menghendaki si Hoesyo menyaksikan dia mati. Baru selesai si kakek berucap, bret, tahu-tahu lengan jubah Losit Hoesyo terobek sehingga kelihatan lengannya yang lebih putih daripada tangan wanita, jelas tangan ini sudah terlalu lama tidak terjemur sinar matahari. Berbareng itu bayangan kupu-kupu lantas bertebaran, kasar rombeng Losit Hoesyo itu dalam sekejap telah terobek menjadi tak keruan wujudnya. Siaohong lantas berseru, apabila Hoesyo tidak mau berhenti, bisa jadi Hoesyo cilik segera akan kelihatan, Hoesyo cilik yang dimaksudkan adalah anunya, kata-kata ini sungguh kurang sopan, tapi supaya Losit Hoesyo mau berhenti, terpaksa Siaohong bicara demikian untuk membuatnya kikuk. Siapa tahu Losit Hoesyo sama sekali tidak menghiraukan, ia malah bergumam, mendingan Hoesyo cilik yang kelihatan daripada Hoesyo besar terkapar menjadi mayat, belum lenyap, suaranya, mendadak kakinya tersandung jenazah Suto Kang, hampir saja Losit Hoesyo jatuh terjungkal. Inilah kesempatan yang paling baik bagi Lio Siaohong, tapi justru tampak keragu apakah harus menggunakan kesempatan itu atau tidak. Sebaliknya Losit Hoesyo sama sekali tidak ragu, waktu jatuh ke sandung, segera merangkul pinggang Lio Siaohong, lebih dulu ia menjatuhkan diri ke tanah, habis itu membalik tubuh dan menindik di atas Lio Siaohong. Haha, bagus. Tak tersangka Hoesyo juga mahir bergulat kel orang Mongol, seru si kuah daging sambil berkeklok. Ini bukan gulat ala Mongol, tapi judo aliran Okinawa, kecuali Hoesyo, yang mahir ilmu bantingan ini memang tak banyak. Mungkin sama sekali Lio Siaohong belum kenal judo ini, makanya sempat dikerjai Hoesyo, kata Losit Hoesyo. Ini pun perkataan jujur, Lio Siaohong memang benar-benar tertindih tanpa bisa berkutik. Ucapanmu tidak jujur, kata si kakek kecil tiba-tiba. Hoesyo selamanya tidak bicara tak jujur, kata Losit HWSU. Tapi si kakek iantas menambahkan, meski dia tidak pernah melihat ilmu bantingan begini, seharusnya ia takkan diatasi olahmu, hanya lantaran dia tidak sampai hati membunuhmu, maka sempat kau banting roboh dia. Kalau tidak, mungkin saat ini Hoesyo tidak dapat bicara jujur, apalagi tidak jujur, Losit Hoesyo berpikir sejenak, katanya kemudian, umpama betul ia mengalah kepada Hoesyo, kan Hoesyo juga boleh berlagak tidak tahu, ya, ini memang ucapan jujur, si kakek manggut-manggut. Lio Siaohong tertindih tengkurap di atas tanah. Punggungnya tertekan oleh dengkul si Hoesyo, lengan juga ditelikung, bila teringat kepada kesempatan yang disiasiakan tadi, kini mendengar lagi ocahan Losit Hoesyo, sungguh dadanya hampir meledak saking gemasnya. Kalau dia mati dengan dada meledak masih mending, justru sekarang dia tidak tahu kera bagaimana dirinya akan mati. Dalam pada itu perjudian di sebelah sana sudah berakhir, terdengar seperti ada orang bertanya, aku kalah tujuh laksatahil, kau bagaimana aku lebih banyak daripadamu, sahut seorang. Apabila ada orang kalah sebanyak itu, dengan sendirinya ada yang menang. Cuma sayang, orang yang menang itu bukan Siaohong sendiri. Sebaliknya tubuhnya sudah digadaikan dan menjadi milik orang lain, malahan sekarang jiwanya akan amblas pula. Beberapa penjudi sedang berjalan ke sebelah sini, hanya langkah seorang saja yang lebih berat, tentunya karena dia membawa harta benda yang sukar dihitung. Siaohong sangat ingin tahu siapakah gerangan orang ini, namun susah, sebab ingin mengangkat kepala saja tidak dapat. Terdengar si genit kuah daging lagi berucap, Hi, lekas kalian berkenalan dengan pengikut baru Kiweko ini, dia bernama Bokrit Poan, kalau tidak salah dia anak murid Hailam Kohian, Kiweko sengaja menyuruhnya membawa macam-macam hadiah untukku, lalu ada orang bertanya, selama beberapa hari ini lo Kiw pergi kemana? Bilakah ada akan pulang? Akhir-akhir ini apakah dia sehat? Adakah minum arak dengan hormat Bokrit Poan lantas menjawab setiap pertanyaan itu? Akan tetapi tentang jejak Kiwisyaoya atau cuan muda ke-9 itu, ia sendiri juga tidak jelas. Mendengar kepulangan Kiwisyaoya tak jelas waktunya, agaknya semua orang sangat kecewa, tapi semua orang pun gembira demi mengetahui Kiwisyaoya sehat walafiat. Terhadap petualang yang tak menentu jejaknya itu jelas semua orang sangat menaruh perhatian. Tapi terhadap orang yang baru saja berjudi dengan mereka, dan sekarang tergeletak di depan mereka, yakni Liu Xiaohong, ternyata tiada seorang pun ambil pusing, apakah dia masih hidup atau sudah mati, hakikatnya tidak menjadi perhatian mereka. Bahkan Samon juga tidak meliriknya meski sekejap saja. Dan si kuah daging lagi bertanya padanya, Sekali ini adakah Kyuko mengirim sesuatu untukmu dengan hambar Samon menjawab, dia akan tahu aku tidak tertarik kepada barang-barang apapun, buat apa mesti berbuat demikian engkau tidak tertarik terhadap barang-barang kirimannya, apakah engkau cuma tertarik kepada orangnya Samon tidak menjawab, dan biasanya diam berarti membenarkan. Benarkan, segera si kuah daging menjengek, hektometer, cuma sayang, tidak nanti dia memberikan dirinya kepadamu. Begitulah kedua orang itu pasang omong dengan nada penuh rasa cemburu, sampai Xiaohong yang tidak bersangkutan juga merasa kecut. Selama ini Liu Xiaohong boleh dikata kekasih orang Kang Ou, setiap orang akan merasa bangga bila kenal dia. Kemanapun dia pergi pasti akan mendapat sambutan hangat. Apalagi anak perempuan yang melihatnya, boleh dikata tidak ada yang mampu menolak, biarpun gunung es juga akan cair. Akan tetapi setiba di sini, dia seperti tidak berharga sepeserpun, untuk menjadi kacung penggosok sepatu bagi Kius Xiaohong yang disebut-sebut itu pun tidak setimpal. Hidup dalam keadaan demikian, sungguh lebih baik mati saja dan habis perkara. Tapi sejauh ini Losit Hwasio justru tidak mau turun tangan membunuhnya. Agaknya si kuah daging tidak mau bicara lagi dengan Samon, ia berpaling dan mendeliki Losit Hwasio. Hei, kenapa engkau belum turun tangan? Turun tangan apa tanya Losit Hwasio? Turun tangan membunuh orang, kalian benar-benar mau membunuh dia? Tentu saja benar, sahut si genit. Baik, boleh kalian mencari siapa saja untuk membunuhnya, bagi Hwasio, asal menang satu jurus saja sudah cukup, Hwasio tidak membunuh orang. Habis berkata, Losit Hwasio tepuk-tepuk tangannya yang kotor, lalu berbangkit dan melangkah pergi, dalam sekejap saja ia sudah menghilang di balik jembatan lekuk sembilan sana. Ternyata tiada seorang pun yang merintangi kepergian Hwasio itu, tampaknya meski tindak tanduk orang di sini sangat misterius, tapi semuanya ksatria yang dapat pegang janji. Tiba-tiba si kuah daging mendengus, Hektometer, apa susahnya mencari pembunuh? Ayolah, siapa di antara kalian yang mau membunuh orang ini? Ku beri upas laksatah hilperak, siau hal berbaring di tanah, ia sengaja tidak mau bangun lagi. Untuk membunuh orang seperti dia tampaknya bukan pekerjaan sulit, tapi si kuah daging berani memberi upas laksatah hil, entah karena caranya mencari uang teramat mudah atau tarif membunuh di sini memang sangat tinggi. Untuk membunuh satu orang secara mudah upahnya selaksatah hilperak, Liu Xiaohang menyangka pasti banyak orang akan berebut menjadi pembunuh. Siapa tahu semua orang diam saja, tiada reaksi apapun. Dengan dingin samon lantas bicara, jika kau mau membunuh orang, kenapa tidak kau lakukan sendiri? Memangnya tidak pernah kau bunuh orang si kuah daging tidak menghiraukan dia, ia melototi para kulih hitam penggotong peti dan berkata, dengan susah payah kalian menggotong peti besar selama sekian hari, paling-paling upah yang kalian terima cuma sekian tahil. Sekarang ku sediakan selaksatah hilperak untuk membunuh satu orang. Pekerjaan enak ini masakah tidak mau kalian laksanakan namun para kulih hitam itu hanya berdiri dam saja seperti patung, kiranya mereka sama kekali tidak paham arti ucapannya. Bagaimana dengan kau, Bok Ipoan tanya si genit? Bok Ipoan menghela nafas, katanya, sebenarnya aku ingin untung selaksatah hilperak ini, cuma sayang, Kyus Yowya telah berpesan padaku, setiap hari paling banyak hanya boleh membunuh satu orang. Betapapun hamba tidak berani membangkang perintah Kyus Yowya, tampaknya si kuah daging juga tidak berani melawan perintah Kyus Yowya, tiba-tiba ia menjengek, Hektomekar, ku tahu kalian anggap upahku terlalu sedikit. Baik, ku sediakan lima laksatah hil, bayar dulu dan bunuh belakangan, seketika Liu Xiaohang melompat bangun dan berteriak pula, jadi-jadi apa tanya si genit? Tujuan bukan membunuh diriku, tak peduli siapa yang akan melakukannya, yang jelas akan kau bayar lima laksatah hil kepadanya, begitu bukan tanya si Yowhong. Betul, jawab si genit. Jika begitu, bayarlah kepadaku, bayar kepadamu. Hendak kau bunuh dirimu sendiri si genit menegas. Betul, membunuh dirinya sendiri bukanlah pekerjaan sulit, sebaliknya lima laksatah hil bukanlah jumlah yang kecil, jika kau mati, untuk apa kau pegang uang ini untuk bayar hutang, jawab si Yowhong ia menghela nafas, lalu menyambung, hutangku sudah segudang, kalau tidak ku bayar lunas, jadi setan pun hatiku tidak tenteram, si genit memandangnya dengan dingin, mendadak menjengek, baik, biar kau dapat untung lima laksatah hil ini, sekenanya ia mencomet keluar segenggam uang kertas dengan nilai macam-macam, tapi nilai nominal terkecil adalah lima ribu tahil. Si Yowhong memilih beberapa lembar dan persis berjumlah lima laksatah hil. Lebih dulu ia menyerahkan sehelai kepada si kakek kecil, katanya, ini selaksa lima ribu tahil, yang selaksatah hil adalah modalnya, dan yang lima ribu tahil ini adalah bunganya, wah, tidak sedikit rentenya, ujar si kakek dengan tertawa gembira. Makanya selanjutnya harus kau beri pinjam sebanyaknya kepada aku, biasanya aku memang tidak sayang memberi suku bunga yang besar, kata Si Yowhong dengan tertawa. Lalu ia berpaling dan menyerahkan sehelai cek itu kepada Samon, katanya, ini lima ribu lima ratus tahil, yang lima ratus tahil untuk menebus golok, yang lima ribu anggap sebagai uang anakan, Hah, masa uang anakan lebih besar sepuluh kali daripada uang inuknya ucap Samon. Di atas meja judi, lima ratus dan selaksaku kalahkan dengan sekali taruh, dengan sendirinya harus diberi bunga uang yang sama, Samon memandangnya lekat-lekat, sorot matanya yang dingin menampilkan senyuman, katanya, Ah, baru sekarang ku tahu sebab apa engkau jatuh miskin, engkau terlalu raya, membuang uang tanpa takaran, pantas bangkrut, ya, kan sangat mudah ku dapatkan uang ini, ujar Syao Hong dengan tertawa. Baru sekarang ku tahu bahwa di dunia ini mungkin tidak ada pekerjaan lain yang lebih cepat mendatangkan uang daripada membunuh orang, air muka Samon kembali berubah dingin tanpa emosi, disodorkannya golok buatan dari pispot itu dan berkata, Apakah hendak kau bunuh dirimu sendiri dengan golok ini? tapi Syao Hong lantas menggeleng, tidak, golok ini tidak baik, berbau pesing, ia memandang tumpukan uang kertas yang dipegangnya itu dengan bergumam, setelah membayar 2 laksa 500 tahil, masih sisa 2 laksa 9500 tahil, sebelum uang habis, kan penasaran jika mati lebih dulu jika begitu, lepas kau habiskan uangmu, tukas si kuah daging. Syao Hong berpikir sejenak, lalu didatangi si kakek kecil dan berkata, tadi kau bilang di sini terdapat segala macam arak paling enak di dunia ini, cuma harganya teramat mahal, ya, aku pun bilang hari ini engkau adalah tamuku dan boleh minum arak gratis, sahut si kakek. Mendadak Syao Hong mendengus, Hektometer, putrimu menyediakan upah untuk membunuhku, mana bisa aku minum arakmu dengan cuma-cuma. Ini, ambil saja 9500 tahil ini, aku minta arak yang paling baik, dapat berapa banyak sediakan saja seluruhnya, mendadak Siku Mister tawa dan berkata, kembali berkurang 9500 setengah, sekarang tersisa 2 laksa tahil, Eh, tadi kau kalah berapa tanya Syao Hong mendadak. Aku tidak kalah, sebaliknya menang, sahut si kumis. Baik, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Biar kalah ludes sekalian, daripada memegang uang dan cuma menambah beban pikiran, ujar Syao Hong. Haha, bagus, aku senang mendapat lawan seluga seperti dirimu ini, si kumis tergelak. Segera dadu tersedia lagi di dalam mangkuk, arak pun sudah diantar tiba, 10 guci dan terdiri dari berbagai jenis, ada Li Jiang, ada Tiok Yap Ching dan lain-lain. 9500 tahil perak cuma mendapat 10 guci arak, sungguh terlalu mahal. Namun Syao Hong tidak ambil pusing, ia mendahului membuka 1 guci Tiok Yap Ching, mulut guci diadu mulut sendiri, terus dituang hingga hampir setengah guci ditenggaknya. Eh, arak enak serunya sambil mengusap mulut. Haha, caramu minum seperti kerbau masih dapat membedakan arak enak atau tidak? Sungguh luar biasa, ujar si kumis dengan tertawa. Sesungguhnya aku memang tidak dapat membedakan arak enak atau tidak, kata Syao Hong. Cuma arak yang mahal biasanya tentu arak enak. Berapa banyak minum arak enak, esoknya kepala pasti takkan sakit, hektometer, jika kepalamu sudah terlepas, masakah peduli sakit atau tidak jengek si kuah daging? Liok Syao Hong tidak menghiraukannya, ia pegang dadu dan diketuk-ketukan di tepi mangkuk sambil bertanya, Ayo, berapa taruhanmu bagaimana kalau selaksa tahil jawab si kumis? Selaksa terlalu sedikit, sebaiknya dua laksa sekalian, biarlah kita tentukan kalah atau menang dengan sekali taruh, ujar Syao Hong. Baik, kira begini paling menyenangkan, seru si kumis. Belum lagi dia mengeluarkan uangnya, serentak Syao Hong sudah melemparkan dadunya, hanya berputar 2-3 kali saja dadu lantas berhenti, ketiga biji dadu sama menunjukkan 6 titik, kayun. Bandar menang total. He he, seorang kalau hampir mati biasanya bisa berubah mujur, seru Syao Hong dengan tertawa. Tapi taruhanku belum lagi ku jatuhkan, kata si kumis dengan tangan memegang uang kertasnya. Tidak menjadi soal, ku percaya penuh padamu, kata Syao Hong. Toh aku orang yang sudah hampir mati, tentunya takkan kau makan uang orang mati, meski penasaran, namun si kumis tidak dapat bicara lagi. Tanpa diperintah, Syao Hong terus mencomot uang kertas dari tangan orang, lalu tanyanya pula, taruhan lagi tidak tentu saja, cuma sekali ini harus giliranku menjadi bandar, baik, setiap orang bergiliran menjadi bandar, asalkan dapat kau lemparkan 3x6 titik, semua pasangan boleh kau makan dan tidak perlu sungkan, dan taruhan Syao Hong sekarang tidak cuma dua laksa tahil saja, bahkan dua laksa kemenangannya juga ditaruh sekaligus, ucapnya dengan tertawa. Masakah kau mampu mendapat 3x6 titik terbeliak mati si kumis? Segera ia pegang dadu dan menoleh untuk bertanya kepada si kakek yang berdandan sebagai pak guru itu, bagaimana, kau kira aku sanggup melemparkan 3x6 titik, tidak kakek berambut putih itu tersenyum, ku kira kau bisa, kalau tidak bisa barulah aneh, dengan penuh semangat si kumis lantas membentak dan melemparkan dadu ke dalam mangkuk, segera terlihat dua biji dadu sudah menunjukkan 6 titik, dadu ketiga mendadak meloncat ke atas, waktu turun ke bawah mendadak berubah menjadi setumpuk bubuk, 2 daun bertitik 6 ditambah 1 titik menjadi berapa tiba-tiba si Yauhang bertanya pada Samon. Tetap 1 titik, sebab yang diadu adalah titik dadu yang terakhir, sahut Samon. Apabila dadu terakhir tidak terdapat titik tanya si Yauhang pula. Tidak ada titik sama dengan 0, jika begitu, 0 lebih besar ataukah 1 lebih besar dengan sendirinya 1 lebih besar, kalau begitu, lantas bagaimana bila lemparan bandar memperlihatkan titik 0 bandar kalah dan bayar semua pasangan? Hahaha Si Yauhang tertawa. Nasib memang selalu berputar, tak terduga sekali ini engkau dapat menghasilkan titik 0, tanpa bicara apapun si kumis lantas membayar 4 laksatahil dan mendorong mengkuk dadu ke depan liok Si Yauhang, katanya, sekali ini giliranmu lagi menjadi bandar. Semoga engkau jangan mendapatkan titik 0, di mulut dia berbicara demikian, di dalam hati ia pikir mustahil hasil lemparanmu bukan titik 0. Dengan sendirinya pikiran orang lain juga sama dengan si kumis, biarpun liok Si Yauhang menggunakan dadu baja, bila mana mereka mau menghancurkan salah satu di antaranya tetap sangat mudah, seperti memites seekor semut saja. Judi pasti curang, hal ini sudah biasa terjadi di manapun. Tapi perbuatan tidak halal ini kini seperti berubah menjadi halal. Segera si kakek ubanan itu menaruh 3 laksatahil dan berkata, sayang bandar hanya mengeluarkan modal 8 laksatahil, giliranku dulu, aku kalah, harus mulai dari taruhanku baru kalian mendapatkan sisanya, ucap si kumis. Segera ia mengeluarkan semua uangnya, taruhannya jelas lebih daripada 8 laksatahil, pertaruhan ini terkecuali terjadi draw atau seri antara si kumis dan Si Yauhang barulah orang lain mendapat bagian. Akan tetapi semua orang sama yakin liok Si Yauhang pasti akan kalah. Si kakek menghela nafas, ai, tampaknya sekali ini kita hanya akan minum air saja, dalam pertaruhan, bila uang bandar di atas meja sudah keburu habis, sehingga ketika bergilir pada taruhan sendiri tidak mendapat bayaran, hal ini disebut minum air, dalam pandangan setiap penjudi, mungkin tidak ada urusan lain yang jauh lebih sial daripada minum air. Selagi si kakek ubanan hendak menarik kembali ketiga laksatahil taruhannya, mendadak seorang menimrung, pasang saja sesukamu. Aku ikut bandar, mau pasang berapa boleh taruh saja, tanpa limit yang bicara ini ternyata si kakek cilik adanya, dia memegangi setumpuk uang kertas, beruk dibantingkannya di depan liok Si Yauhang dan berseru, ini berjumlah 135 laksatahil, anggaplah pinjamanku kepadamu. Kalau tidak cukup, omong saja, mau berapa akan ku beri berapa, wah, wah, bilakah engkau berubah menjadi murah hati dan tangan terbuka begini ujar Si Yauhang dengan terkejut dan bergirang. Soalnya sebagai kreditur, engkau cukup dapat dipercaya, bunga uang yang kau bayar juga tinggi, kalau tidak ku beri kredit padamu, memangnya harus ku berikan pada siapa jawab si kakek dengan tertawa. Tapi jika aku kalah, lalu aku pun mati, lantas kepada siapa akan kau tagih hutang itu urusan nanti, ucap si kakek sambil mengangkat bahu. Setiap bisnis kan harus ada resiko, tapi resiko sekali ini ku kira teramat besar, mungkin modal pun sukar kembali, selasih genit kuah daging. Ah, saking banyaknya uangku sehingga berjamur, biarpun amblas berikut modalku juga tidak menjadi soal, ujar si kakek dengan tak ajuh. Sekaligus modal Yux Yauhang bertambah 135 laksatahil, seketika semangatnya terbangkit, semua orang juga berseri-seri, serupa tumpukan uang kertas itu sudah menjadi isi kantung masing-masing. Maka pasar taruhan seketika menjadi ramai, segera meja penuh bertumpuk uang kertas dan emas intan permata, kalau dinilai sedikitnya lebih dari 100 laksatahil. Di samping sekarang tersedia sebuah dus berisi belasan biji dadu baru gres. Segera Yux Yauhang mengambil tiga biji dadu, selagi hendak dilemparkan, tiba-tiba diurungkan, ia menjeleng kepala dan bergumam, dadu di sini agak janggal, serupa kutu loncat saja, tanpa sebab juga bisa meloncat ke atas. Untuk ini harus ku cari akal untuk mengatasinya, mendadak ia mengambil sebuah piala emas di belakangnya, arak di dalam piala ditenggaknya habis, lalu tangan satunya melemparkan dadu dan tangan lain yang memegang piala terus melempar ketiga biji dadu itu, dadu masih berputar di bawah piala dan menimbulkan bunyi gemerinting. Nah, sekali ini coba kau loncat lagi omel si Yauhang. Si kakek ubanan, si kumis dan lain-lain saling pandang dengan melongo, sungguh merasa tidak pernah menyangka akan tindakan liok si Yauhang itu. Ketika piala emas terangkat, ketiga biji dadu sudah berhenti berputar, semuanya menunjukkan titik enam pula. Aha, tiga kali enam, sapu semua seru si Yauhang dengan tertawa gembira, berbareng semua harta benda di atas meja lantas disapu ke depannya. Si kumis menghela nafas, ucapnya sambil menyengir, Wah, sekali ini engkau benar-benar sapu jagad, seluruh kekayaanku telahkah sapu bersih, selama masih bertaruh, belum bisa dikatakan kalah. Ayo, lagi seru si Yauhang. Sudah ludes modal kami, apa yang dapat kami pertaruhkan ujar si kumis dengan menyesala melirik si Yauhang, meski tidak bicara secara terus terang, namun maksudnya cukup jelas, yaitu kalau bisa mau hutang. Orang yang murah hati seperti Liu Xiaohang dalam keadaan menang besar-besaran begini, seharusnya bisa disisihkan sebagian kemenangannya untuk dipinjamkan kepada orang-orang itu agar mereka dapat bermain lebih lanjut. Siapa tahu sekali ini Liu Xiaohang tidak kenal kompromi, lebih kikir daripada si tukang kredit, semua harta benda di atas meja dikukuti, lalu berbangkit, katanya dengan tertawa, hari ini sudah cukup, besok kita sambung lagi. Selama aku tidak mati, kalian masih ada kesempatan untuk menang kembali, dan bila angkau mati tanya si kumis. Xiaohang menghela nafas, jika aku mati, ai, mungkin harta benda ini akan ikut masuk kubur bersamaku, ia lantas memisahkan 140 laksatahil untuk dikembalikan kepada si kakek cilik, setelah dihitung masih ada sisa 90 laksatahil lebih. Si kakek cilik sangat senang, hanya sebentar saja untung 5 laksatahil, haha, tidak ada bisnis lain bisa untung secepat dan sebanyak ini, Xiaohang sengaja menghitung sisa uangnya dan tiba-tiba bertanya, jika kau pegang 93 laksatahil perak, apakah kau mau membunuh orang untuk mendapatkan 5 laksatahil itu bergantung siapa yang harus kebunuh, jawab si kakek kecil. Jika yang harus kau bunuh adalah dirimu sendiri wah, tindakan ini tidak nanti dilakukan oleh siapapun, sebab itulah aku pun tidak mau, kata Xiaohang, segera ia mengembalikan sehelai 5 laksatahil yang sudah disiapkan kepada si kuah daging, katanya, lebih baikkah sewa orang lain yang lebih pintar saja.